Jadi itulah yang kita keuntungan untuk pentingan kita bersama Selanjutnya, yang bagi kita, lakuan kita akan menemukan kita Yaitu perhubungan kita, yaitu saudara-saudari Yaitu Jadis, Yaitu Jadis 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 J Untuk menyaksikan perbedaan anak-anak yang kita ingin Barangkali keadaan ini Pengumuman lagi buat kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat Rahimani wa rahimakum allahu jami'ah Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam Semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat Rahimani wa rahimakum allahu jami'ah Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan kembali melanjutkan Kajian dan pembahasan kita Mencoba untuk Membaca dan membahas Kitab Riyadu Salihin Karyal Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Yang pada pertemuan yang lalu Kita telah mulai membahas Faidah-faidah yang bisa kita pahami Yang disebutkan oleh Dari hadis nomor 6 Dari kitab Riyadu Salihin Hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas Tadiyallahu ta'ala anhu Dimana faidah yang Kita jelaskan Yang terakhir dalam pembahasan kita Adalah faidah Tentang Dianjurkannya bagi seorang muslim Untuk bermusyawarah Dengan para Ulama Bermusyawarah Dengan para ahli ilmu Dan tak kena ia bermusyawarah Maka hendaknya ia Menjelaskan Hakikat dari permasalahan yang ia alami Ia jangan sampai Ia bertanya Terkait dengan satu kasus yang dialami Dan ia ingin tahu jawabannya Akan tetapi ia tidak menjelaskan dengan Dengan baik Sehingga Muncul jawaban Yang tidak sesuai Dari pertanyaan yang diajukan Coba lihat bagaimana Adab yang Dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas Radiyallahu ta'ala anhu Tadkala beliau bertanya Beliau jelaskan Bahwa beliau adalah orang yang memiliki harta banyak Orang kaya Ini dhu mal Ya kemudian beliau mengatakan bahwa Mengatakan bahwa beliau sakit Sakit parah Jadi kemungkinan besar akan meninggal Dan beliau jelaskan juga Bahwa beliau tidak memiliki ahli waris Kecuali seorang Putri saja Dan beliau jelaskan bahwa Saya ingin Bersedekah Dia bertanya saya ingin bersedekah Dengan dua per tiga dari harta yang aku punya Jadi dijelaskan dengan terperinci Sehingga akhirnya Yang ditanya Bisa memberikan jawaban yang tepat Akan Tapi kalau seandainya pertanyaan diajukan Tidak dengan menjelaskan dengan jelas Kasus yang dialami Bisa saja pertanyaannya akan Jawabannya akan salah Ya maka Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Bahkan kemarin telah kita jelaskan Jangan sampai Pertanyaan yang diajukan Hanya untuk mencari Pembenaran Bukan untuk mencari Kebenaran Ini faidah Yang terakhir yang kita jelaskan Pada pertemuan yang lalu Faidah selanjutnya Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Tidak dibolehkan Bagi seorang yang sakit Sakit parah Yang ditakutkan Kematian darinya Untuk Bersedekah Lebih daripada Sepertiga harta yang dia punya Ya Tidak boleh Bagi orang yang sakit parah Yang ditakutkan kematian darinya Ia bersedekah Lebih dari Sepertiga Ya Memberi Bersedekah Tidak boleh lebih dari Sepertiga Kenapa ikhwan Iqam muslimin Dan muliakan Dan dirahmatilah Allah Dalilnya adalah Hadis Sa'ad bin Abi Waqas ini Tadkala beliau ingin bersedekah Dengan Dua per tiga Dilarang oleh Nabi Tadkala beliau ingin bersedekah Dengan setengah Daripada harta yang dia punya Dilarang oleh Nabi Tadkala ia ingin bersedekah Sepertiga Nabi membolehkan Hanya saja Nabi SAW mengatakan Sepertiga itu sudah cukup Cukup banyak Sehingga para ulama Rahimahumullah ta'ala Menjelaskan lebih baik Kurang dari sepertiga Contoh misalnya Seperempat Bersedekah dengan Seperempat harta yang kita Kita punya Itu bagus Ya Dan ini dilakukan oleh Beberapa orang sahabat Ya Tadkala mereka akan meninggal Seperti Abu Bakar Yang kita jelaskan Pada pertemuan yang lalu Bahwa kebiasaan Para sahabat itu Kalau mereka akan meninggal Mereka akan Bersedekah dengan Harta yang mereka Mereka punya Ini kebiasaan mereka Maka mereka Seperti Abu Bakar R.T Tadkala beliau akan meninggal Beliau mengatakan Seperlima daripada Harta yang aku punya Aku sedekahkan Lillahi ta'ala Ini bagus Bagaimana kita jelaskan kemarin Bahwa Mayoritas kita berfikir Terkait dengan harta Terkait dengan harta Kita hanya berfikir Dalam kehidupan dunia Dunia saja Kita tidak berfikir Terkait dengan kehidupan Apa? Akhirat Padahal akhirat itu Jauh lebih baik dan lebih Lebih kekal Kata Allah Kata Allah Kan tapi kalian Kata Allah Selalu mengutamakan Hidupan dunia Kata Allah Selalu mengutamakan Hidupan dunia Karena memang kita merasa Dalam kehidupan kita Sehari-hari Orientasi kita hanya apa? Dunia-dunia dan dunia Ya Padahal kata Allah Padahal akhirat itu Jauh lebih baik Kata Allah Dan jauh lebih kekal Ini ikhwan ikhwan muslimin Yang dimuliakan Dan dirahmat oleh Allah Jadi kalaupun ingin bersedekah Di akhir-akhir ayat kita Sakit yang parah Itu tidak boleh Ya Lebih dari Sepertiga Maksimalnya Hanya boleh Sepertiga dari harta Sesuai dengan Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini Faidah Selanjutnya Ikhwan ikhwan muslimin Yang dimuliakan Dan dirahmat oleh Allah Sedekah ini juga termasuk Bukan hanya Hanya kaitannya dengan Wasiatnya Ya Bukan hanya kaitannya dengan Wasiat Akan tapi Tadkala dia sakit parah Yang ditakutkan kematian darinya Apa hukumnya Dia membangun masjid Sebesar-besarnya Menghabiskan semua Hartanya Apa jawabannya Tadkala dia sakit parah Sakit yang ditakutkan Kematian darinya Dia mulai sadar Kemudian dia bangun Masjid sebesarnya Dihabiskan uangnya Semuanya Boleh tidak Tidak boleh Kata para ulang Tidak boleh Ya Karena Secara garis besar Harta yang Yang dia pegang itu Sudah mendekati Apa Harta ahli Kwaris Ya makanya Kalau ingin bersedekah Kita jelaskan kemarin Tadkala antum sehat sekarang Antum sehat Sedekahkan semua harta Boleh Tidak dilarang oleh Syariat Dengan catatan Kata Allah Ya Jangan sampai kita Menyesat Allah mengatakan Allah mengatakan Jangan engkau Jadikan tanganmu Terbelenggu Di belakang lehermu Ya Seperti ini Maksudnya apa Jangan sampai Kamu itu sangat Bakhir Sehingga Seakan-akan Engkau tidak pernah berbagi Tanganmu itu Bagikan tangan Seorang yang dibelenggu Di balik Lehernya Di belakang lehernya Tapi sebaliknya Allah mengatakan Jangan pula Engkau Hamparkan tanganmu Engkau bentangkan tanganmu Seluas-luasnya Dalam artian Engkau selalu berbagi Dengan semua harta yang Engkau punya Sehingga engkau Menjadi orang yang Maluman Tercelah dan Menyesal Ya Tapi kalau Antum tidak menyesal Bersedekah dengan Harta yang Antum punya semuanya Antum tidak menyesal Istri juga tidak marah Anak juga tidak marah Tidak ada masalah Antum sedekah dengan Semua harta yang Antum punya Selama mungkin Terkait dengan Nafkah dan sebagainya Itu tidak Disia Siah-siahkan Tapi kalau sudah Sakit parah Itu tidak boleh Ya Kalau sudah sakit parah Tidak Tidak boleh Ini Kauanika muslimin Dan muliakan Dan dirahmatullahi Allah SWT Bahkan para ulama Mengatakan Kalau seandainya Hartanya sedikit Hartanya sedikit Lebih utama Bagi dia Tidak berwasiat Apapun Kalau hartanya Sedikit Saat bin Abu Okas Tadkala ingin berwasiat Abu Bakar Tadkala berwasiat Ini memang Orang-orang apa Kaya Orang-orang kaya Tapi kalau kita Hidupnya pun pas-pasan Dihitung Paling harta warisan Cuma 50 juta Misalnya Wasiat Sepertiga Tinggal berapa Itu dibagi Anaknya 10 Laki-laki 10 perempuan 20 Istri 4 pula Masya Allah Ini khuan Kau muslim Perhatikan Kalau hartanya sedikit Tidak usah berwasiat Kalau hartanya sedikit Tidak usah apa Berwasiat Kenapa Karena Nabi mengatakan Lebih baik Engkau tinggalkan Keluargamu Dalam keadaan Berkecukupan Nantinya Setelah kau meninggal Itu jauh lebih baik Daripada Engkau tinggalkan mereka Dalam keadaan miskin Yang mereka nanti Kerjanya Meminta-minta Kepada Manusia Ini khuan Ini kau muslim Yang dimuliakan Dan dirahmatilah Allah Ada satu kasus Yang ditanyakan Tapi Antum cari jawabannya sendiri Bagaimana jika Seandainya orang miskin Sakit parah Kalau dia berobat Hartanya habis Karena sedikit Kalau dia tidak berobat Kalau dia meninggal Karena penyakit itu Kemungkinan ahli warisnya Dapat bagian harta waris Mana lebih utama bagi dia Berobat atau tidak berobat Dia meninggal Keluarganya miskin Minta-minta Kalau dia berobat Kalau dia tidak berobat Meninggal dari penyakit itu Ya Meninggal dari penyakit itu Tapi hartanya dapat Harta warisan Kira-kira Mana yang dia pilih Antum cari sendiri jawabannya Kan sudah bilang Dari awal Masya Allah Ini Dijelaskan para ulama Mungkin bisa dikategorikan Atau dipilah Antara penyakitnya Kadang-kadang ada orang yang Mungkin hendak dilakukan Tindakan operasi Dokter sudah bilang Kemungkinan berhasilnya Itu hanya 20% pak Nah ini mana lebih baik Udah lah Gak usah Biar keluarga ku Dapat harta warisan Sehingga bisa mereka Manfaatkan untuk kebaikan Saya bersabar Atau ah enak kali Usaha maksimal Ya Ini gimana Jawabannya cari sendiri ya Masya Allah Ini dibahas oleh para ulama Rahimahullah Karena apa Orang yang akan meninggal itu Hartanya sudah Ada kaitan dengan ahli Ahli waris Itu masalahnya Ya maka kemarin kita ingatkan Nabi mengatakan Siapa diantara kalian yang hartanya Harta ahli warisnya Lebih disenangi Lebih dicintai daripada Harta sendiri yang nabi punya Itu sebenarnya Nabi ingin mengajarkan kepada kita Di saat anda masih sehat Kesempatan anda untuk bersedekah Kesempatan anda untuk bersedekah Bahkan subhanallah Di antara Angan-angan orang yang akan meninggal Adalah apa Bersedekah Itu di antara Angan-angan orang meninggal Ya Subhanallah Jadi maka sedekah ini luar biasa Maka tak kalah sehat Perbanyak apa Perbanyak sedekah Perbanyak sedekah Karena di akhirat Kelak kita di padang masyar Yang akan menaungi kita Dari dahsyatnya Panas matahari Adalah sedekah yang kita keluarkan Matahari hanya sejarah Satu Satu mil Di atas kepala kita Sangat dekat Kurang lebih Satu setengah Atau satu Komak enam kilometer Di atas kepala kita Dahsyat panas Sehingga manusia Ada yang Keringatnya Sampai di Di lututnya Ada sampai di dadahnya Ada yang tenggelam Dengan keringatnya Siapa yang menaungi kita Hari itu tidak ada naungan lagi Kecuali naungan dari Allah Di antara yang menaungi kita Adalah Sedekah yang kita keluarkan Sebesar apa sedekah itu Yang menaungi kita Kalau semasa hidup Sedekah cuma lima ribu Itulah yang menaungi Berapalah ya Nah maka perbanyak Sedekah tak kala kita Kita sehat Manfaatkan Kesempatan Bersedekah tak kala kita sehat Ini khuani kaum muslimin Dan muliakan Dan dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau harta kita sedikit Harta kita sedikit Ahli waris kita Banyak Tidak usah Berwasiat Tak usah berwasiat Pikirkan ahli waris Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Engkau lebih baik Meninggalkan ahli warismu Dalam keadaan kaya Daripada engkau tinggalkan mereka Dalam keadaan Butuh bantuan orang Serbah kekurangan Sehingga akhirnya mereka Menjadi beban masyarakat Minta bantuan Meminta-minta kepada Manu Manusia Ini khuani kaum muslimin Yang dimuliakan Dan dirahmatilah Allah Faidah selanjutnya Kita bisa Lihat dari hadis ini Ketakutan yang sangat Dalam dari para sahabat Muhajirin Meninggal di kota Mekah Takut sekali mereka Meninggal di kota Mekah Sampai saat Bin Abi Waqqas Mengungkapkan perasaan ini Kalau bahasa kita Mungkin curhat deh Dia mengatakan Ini aku akan tertinggal Sahabatku pulang semua Aku akan tertinggal Di sini Aku akan meninggal di sini Ini rasa takut mereka Mati di kota apa? Di kota Mekah Sebenarnya Meninggal di kota Mekah Tidak ada salahnya Hanya saja Ketakutan mereka Kenapa? Karena kota Mekah Merupakan kota Yang sudah mereka Tinggalkan Karena Allah Mereka sudah hijrah Para sahabat itu Kalau mereka sudah Meninggalkan sesuatu Karena Allah Mereka tidak mau Kembali lagi Ini harus Diwanti-wanti Dalam hidup kita Karena siapa Di antara kita Yang tidak punya Sejarah kelam Ya Siapa di antara kita Yang tidak pernah Punya sejarah Kelam Dulunya mungkin Tidak pernah sholat Dulunya mungkin Sholat dia tinggalkan Puasa wajib Tidak dia kerjakan Dulunya tidak Menutup aurat Dulunya Mempermainkan Hukum Allah Kemudian hijrah Tawad Hati-hati Jangan sampai Sesuatu yang pernah Kita tinggalkan Karena Allah Kembali kita Kita ulang Hati-hati Maka kemarin Kita sampaikan apa Coba berusaha Semaksimal mungkin Untuk Bergabung Dengan komunitas Masyarakat Kaum muslimin Yang bisa Menguatkan Hijrah kita Karena Dunia di luar Dunia di luar Luar biasa Di luar Luar biasa Bahkan Sebagian Kita mengatakan Mayoritas manusia Sekarang Sudah hidup Tidak di alam Nyata Alam mana manusia Hidup sekarang Alam maya Ini luar biasa Sulit untuk kita Kontrol Sulit di kontrol Berselancar Di dunia maya Kita tidak tahu Kemana dia sebenarnya Jasetnya memang Di samping kita Akan tapi Dia berselancar Sampai ke ujung dunia Tidak tahu Kita sekarang Orang baik Dengan orang Orang buruk Luar biasa Di zaman sekarang Makanya Kalau kita sudah Pernah berhijrah Dan sedang berhijrah Meninggalkan Sesuatu yang diharamkan Oleh Allah Coba berusaha Menguatkan hati Untuk tidak mengulang Dan melakukan Sesuatu yang pernah Kita lakukan sebelum Bagaimana caranya Kuatkan diri Mendekat dengan Orang-orang yang Sama-sama Punya visi Dan misi yang sama Punya tujuan yang sama Sehingga hati kita Makin Makin kuat Ya Coba lihat para sahabat Takut sekali mereka Meninggal dimana Dimana Kenapa Ini kota Walaupun kota yang Sangat dicinta oleh Allah Dan semuka bumi Tapi kota ini adalah Kota yang pernah Mereka tinggalkan Karena Karena Allah Mereka sudah Ijrah darinya Ya Ini kuat ni kaum muslimin Yang dimuliakan Yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Faidah selanjutnya Kita bisa melihat Mu'jizat Rasulullah S.A.W. Dalam hadis ini Nabi S.A.W. Bersabda Kepada para sahabat Kepada Sa'ad bin Nabi Waqas Inna kalantukhalaf Engkau tidak akan Tertinggal disini Ya Bahkan Engkau akan diberikan Umur Panjang Sehingga Akhirnya Ada orang-orang Yang Mendapatkan Kebaikan dari engkau Dan ada orang-orang Yang mendapatkan Keburukan Darimu Dan subhanallah Benar Allah S.W.T. Telah berikan Sa'ad bin Nabi Waqas Umur Panjang Kalau hari itu Tadkala dia mengadu Sakit parah Di hadapan Rasulullah Dia hanya punya Satu orang Anak perempuan Tadkala meninggal Dia tinggalkan 17 anak laki-laki 17 anak Laki-laki Belum perempuannya Laki-lakinya saja Berapa 17 Tapi ibunya Tidak satu tentunya Ya ibunya tidak satu Ibunya banyak Ya ini Khoanikau Muslimin Dan muliakan Dari rahmat oleh Allah Jadi subhanallah Dan akhirnya Beliau lah Komendan perang Yang ditunjuk oleh Siapa Umar bin Khattab Radiyallahu wa ta'ala'an Untuk berperang Melawan pasukan Persia Dan beliau adalah Komendan perang Di perang terkenal Yang disebut dengan Perang Qadisiyah Dan beliau lah Komendan perang Komuslimin Yang menaklukan Istana Putih Yang dimiliki oleh Kerajaan Kekaisaran Persia Ya Kabar itu telah disampaikan Nabi jauh-jauh hari Tadkala kaum Muslimin Masih tertekan Kaum Muslimin Masih susah hidupnya Tadkala terjadi perang Apa? Khandah Menggali parit Kiranya dapat Sebuang kahbatu besar Yang tidak bisa Dipecahkan oleh Para Sahabat Akhirnya Nabi Turun tangan Nabi turun tangan Nabi pukul dengan Lembing beliau Terpancar cahaya Nabi mengatakan Aku melihat Kata Rasulullah Cahaya ini menerangi Kerajaan Yaman Pukul sekali lagi Mencarkan cahaya Nabi mengatakan Aku melihat Cahaya ini menerangi Apa? Kerajaan putih Yang dimiliki oleh Kekaisaran Persia Ini disampaikan Nabi Tadkala sahabat Dalam kanan lapar Semuanya Sampai Tadkala mereka Mengadu lapar Mereka mengatakan Rasul Coba lihatlah laparnya ini Sudah Luar biasa Mereka katakan Sampai kami ikat Batu di Perut Karena Kalau Diletak batu Dan diikat Itu perut agak Kempes Sehingga rasa lapar Hilang Ya kalau gak Percaya coba saja Kempes ya Akan tapi Apa yang dilakukan Nabi salam Nabi membuka Perutnya Kemudian Nabi Mengatakan apa Coba lihat Sahabat satu batu Nabi di perutnya Dua batu Berarti Lasa lapar Nabi lebih dahsyat Dari rasa lapar Siapa? Sahabat Rasa lapar Musim dingin Pasukan 12 ribu Ada di luar Madinah Yang siap akan menyerang Madinah Ketakutan Mencekam Sampai Allah mengatakan Wabalagatil kulubul hanajir Rasa takut Bukan di jantung Tapi sudah sampai Kerongkongan Itu ungkapan Rasa takut Yang sangat luar Luar biasa Tapi Nabi memberi kabar Kita akan Menaklukkan Kekaisaran Siapa? Persia Harta Raja Persia Mahkota Raja Persia Akan dibawa Kota Madinah Kata Rasulullah Subhanallah Terbukti Yang melakukan Dengan izin Allah Siapa? Komandannya Sa'ad bin Abi Waqas di zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab Radiyallahu tal'ala Ini mu'jizat siapa? Rasulullah Apapun yang disampaikan Oleh Nabi kita Pasti terjadi Tinggal nunggu Waktunya saja Ini Faidah selanjutnya Dari hadis ini Barang siapa Yang melakukan Satu amal Yang mengharapkan Dengan jawajah Allah Pasti Allah Angkat derajatnya Dimanapun Ia beribadah Dimanapun Ia beramal Baik di tempat mulia Atau tidak di tempat Mulia Coba lihat Sa'ad bin Abu Waqas Kala itu Mengadu kepada Rasulullah Mungkin dia akan Tertinggal di Mekah Akan meninggal Dimana? Di Mekah Mekah Dari posisi Kota Untuk para muhajirin Lebih baik Madinah Bagi mereka Karena apa? Mekah sudah mereka Tinggalkan Tapi coba lihat Kata Rasulullah Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW Bersabda Yang lafaznya Mana dia Lafaznya Rasulullah SAW Bersabda Seandainya Engkau tetap di sini Tempat yang mungkin Lebih baik di Madinah Bagi engkau Tapi kalau Seandainya Engkau beramal Di tempat yang Seperti ini Menharapkan Wajah Allah Kecuali Allah Akan angkat Derajat dan Kedudukanmu Di sisinya Para ulama Mengatakan Menunjukkan bahwa Siapapun yang Melakukan satu amal Karena Allah Di tempat Manapun Dia mengerjakannya Sekalipun Di tempat Yang tidak bagus Di tempat Yang tidak utama Pasti Allah Akan angkat Derajat Karena Ikhwan Tidak ada Satu tempat Yang mensucikan Manusia Tidak ada Satu tempat Yang orang tinggal Di situ Langsung dianggap Sebagai orang Suci Tidak ada Mekah sekalipun Tempat yang Paling utama Tapi jangan lupa Di sana Hidup Abu Jahal Dan Abu Abu Lahab Ya Maka subhanallah Ada surat Yang pernah Dikirim oleh Abu Darda Kepada Salman Al-Farisi Radhiallahu ta'ala Abu Darda ini Tinggalnya Di Syam Tinggalnya Di mana Di Syam Syam ini Memiliki Kutaman Dalam banyak Hadis Memiliki Kutaman Dalam banyak Hadis Ya Tempat yang Sangat luar biasa Bahkan Benteng terakhir Kau muslimin Di akhir zaman Adalah Di Syam Ya Luar biasa Bahkan Nabi S.A.W. mengatakan Syam ini adalah Ardul Mahsyar Tempat Di mana Dikumpulkannya Manusia Abu Darda tinggal Di Syam Sedangkan Salman Al-Farisi Tinggalnya Di Iraq Iraq Banyak Hadis Mengatakan Iraq ini Tempat buruk Sampai Nabi S.A.W. pernah Mendoakan Ya Allah Berkahilah Untuk Syam kami Ya Allah Berkahilah Untuk ini kami Sahabat mengatakan Doakan Iraq Kenapa ya Rasulullah Nabi tidak Doakan Nabi tetap Doakan Syam Doakan Madinah Doakan Sahabat mengatakan Iraq Doakan kenapa ya Rasulullah Nabi tidak doakan Sampai tak kalah Ditegur Diminta Diminta Nabi mengatakan Tidak Kata Rasulullah Karena Iraq itu Tempat munculnya Tanduk Syaitan Iraq Makanya Negeri yang Tidak pernah tenang Dari dulu ya Iraq Sampai sekarang ya Masya Allah Jadi Salman tinggalnya Di mana Di Iraq Makanya Kalau Antum belajar Sejarah Bid'ah muncul Di dunia Islam Mayoritas munculnya Di negeri Iraq Ya Subhanallah Salman tinggal Di negeri itu Abu Darda tinggal Di negeri Syam Dua orang ini kan Dipersaudarakan Nabi Pernah kita Nukil kemarin ya Tentang persaudaraan Mereka Jadi selalu itu Abu Darda Kirim surat Kepada Salman Kalau ada orang Yang mau berangkat Ke Iraq Dikirimin surat Salman Pindah saja Kemana Ke Syam Iraq itu Negeri yang gini-gini Tapi Salman Tetap tidak Mau apa Pindah Sampai diminta Salman tetap Tidak mau pindah Sampai dibalaslah Surat Abu Darda ini Dalam surat itu Apa Innal arda La yuqaddisu ahadam Wa innama yuqaddisuhu amalu Ketahuilah wahai saudaraku Abu Darda Sesungguhnya Bumi itu Tidak ada Mensucikan manusia Yang mensucikan manusia Adalah amalnya sendiri Jadi antum Jangan mengatakan Enak kali lah Orang tinggal di Mekah Enak kali lah Orang tinggal di Madinah Kita tinggal di Payaroba Kita tinggal di Binjai Ini orang di Mekah Masya Allah Sekali ibadah Di sana berapa Seratus ribu Di Mekah Tapi tetap Kata Salman Bumi itu Tidak mensusikan orang Maka antum Lihat orang tinggal di sana Bukan pala semangat Ibadah di Masjid Kadang solat pun tidak Kita-kita saja Semangat solat di mana Penunduk setempat Para pedagang itu Solatnya di tukunya Di rukunya solat Kalau gak percaya Umrah Antum Tengok Antum Cek Sudah Tutup toko Duduk Di depan toko Sudah adhan nih Sebelum adhan kan wajib tutup Selesai adhan mereka duduk Main HP Di depan toko nya Allahu Akbar Allahu Akbar Mulai komat Sudah bangun mereka Sudah bersejadah Solat Allahu Akbar Sudah Jadi bisa saja Dia tinggal di sana Malah berantakan Amal ibadahnya Sedangkan kita di sini Malah semangat apa Beribadah Tidak ditentukan Ya tidak ditentukan Istilah Pepatah Yang namanya Emas itu Diletakkan di lumpur Tetap apa Emas Kan itu dia kaedahnya Emas itu Kalau di lumpur Tetap Emas Tapi antum Jangan coba-coba Maksudnya Saya ini mas Saya tinggal di mana Saya mau tinggal tempat orang jahat Semua Enggak Bahaya Ini bahaya Karena apa Pergaulan itu Pasti akan Mempengaruhi Ya Jadi intinya seperti ini Dimanapun anda beribadah Kalau mengharapkan rita Allah Pasti Allah angkat-angkat Derajat kita Dimanapun kita melakukan Ima di sini Atau di Mekah Atau di Medina Karena tidak ada negeri yang Mensucikan Manusia Yang mensucikan kita Hanya Amal kita Wallahu ta'ala alam Hanya yang dapat kita sampaikan Pada kesempatan yang berbagai kali ini Semoga ada faidahnya Kita cukupkan Subhanakallah Ummah bihamdi Kesyadoan lain Tapi ada bunyi Salah Satu lagi faidah Satu faidah lagi Satu faidah lagi Penutup Faidah yang terakhir Seorang muslim Seorang muslimah Tadkala menggunakan hartanya Untuk Allah Maka dia akan berpahala Sampai Penggunaan harta Untuk keluarganya Untuk istrinya Bahkan untuk dirinya sekalipun Kalau mengharapkan Ridha Allah Dalam penggunaannya Ikhlas karena Allah Menghadapkan Menggunakan harta tersebut Dia dapat apa Pahala Makanya Para ulama mengatakan Berusaha Menghadirkan niat Dalam penggunaan apa Harta Cahir gajian di awal bulan Kita mau kasih ke istri Kita ingin berikan apa Ke istri Hadirkan apa Niat Jangan lupa Jangan hanya Ini rutinitas Ini sudah kewajiban Jangan sampai seperti itu Hadirkan niat Ini saya berikan Di hati maksudnya Tapi tak perlu niat Akat pula sama istri Saya berikan kepada Engkau ini Woi istriku Nggak perlu ya Niatnya dimana Di hati Jadi kita Hadirkan niat Bahwa kita memberikan Harta itu Di awal bulan Kepada istri kita Mengharap Ridha Allah Karena ini murni Kewajiban Yang Allah wajibkan Kepada Kepada kita Begitu juga Tadkala kita Memberikan harta Kepada anak kita Ini juga harus Niatkan apa Ridha Allah Bahkan subhanallah Jangankan Masalah nafkah yang wajib Pemberian yang hukumnya Sunnah Pemberian yang hukumnya Sunnah Ya contoh misalnya Kita Belikan sesuatu Istri kita Satu hadiah Hadirkan niat Hadirkan niat Apa niatnya Allah subhanallah Mengatakan Wa ashiruhun Nabil ma'ruf Allah mengatakan Pergaulilah Istri kalian Dengan cara yang Yang ma'ruf Bagaimana caranya Bahagiakan mereka Maka tak kalah Kita belikan suatu Hadirkan niat Subhanallah Sampai Balwa'ala nafsi Kata beliau Bahkan harta Yang kita gunakan Untuk kepentingan Kita pribadi Kalau kita harapkan Dengan nyari Allah Maka Allah subhanallah Berikan untuk kita Apa Pahala Kita punya uang Beli apa ya Beli handphone Misalnya Punya uang Beli handphone Tadkala beli handphone Tujuannya apa Niatnya apa Bukan sekedar Ingin Sudah zamannya Beli hp android Tidak Akan tapi Beli hp ini Tujuannya Supaya mudah Komunikasi dengan Orang tua Yang mungkin Orang tuanya jauh Tinggalnya Komunikasi dengan kerabat Menjalin hubungan apa Silaturahim Sehingga beli handphone Dapat apa Fahala Seperti ini Hadirkan niat Bahkan kemarin Sudah kita jelaskan Beli baju Misalnya Beli baju Hadirkan niat Karena Karena Allah Saya beli baju ini Untuk mentup aurat Karena aurat Diwajibkan oleh Allah Untuk ditutup Ditutup Subhanallah Jadi Semua penggunaan harta Baik untuk keluarga Baik untuk isteri Bahkan untuk pribadi kita InsyaAllah Dapat apa Dapat pahala Maka Nabi S.A.W. Katakan dalam hadis ini Sampai Sesuap makanan Yang kau suapkan Kemulut istrimu Kalau engkau harapkan Dengan ya wajah Allah Kau akan dapatkan apa Pahala Kita menyuap istri kita Nyuap istri kita Dapat pahala Coba anda bayangkan Ini yang belum nikah Berhayal Nyuap istri Dapat pahala Luar biasa ini Islam Sampai Nabi S.A.W. Mengatakan Dalam hadis Sangat luar biasa Nabi S.A.W. Mengatakan Menyebutkan Sedekah Sedekah Pahala Pahala Dalam beberapa Amal Nabi S.A.W. Katakan Sampai Tadkala Tadkala Berhubungan Dengan istrimu Maka Tadkala 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 Sia Demikian Demikian Tadkala Bagaimana 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 Merapatkan Saf yang Benar Apakah Sama Caranya Baik Ikhwan Maupun Akhwat Dia Sama Nabi S.A.W. Perintahkan Kita Merapatkan Kaki Dengan Kaki Menempelkan Kaki Dengan Dengan Kaki Itu Cara Merapatkan Saf yang Yang Benar Dan Akhwat Hukumnya Hukumnya Sama Karena Semua Hukum Fikih Laki-laki Dan Perempuan Hukumnya Sama Kecuali Kalau ada Dalil Yang Menghususkannya Jadi Merapatkan Kaki Bagi Perempuan Hukumnya Hukumnya Sama Wallahu Tala Dua Pertanyaan Mungkin Kapan-kapan Lagi Kita Jawab Kita Cukupkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh